Pada mau gak kalau kita cuma punya satu mata uang dunia? Jadi gak ada lagi Indonesia, Amerika, China, Rupiah, USD, RMB, dan lain-lain. Liburan itu enak banget pasti. Nah, konsep ini pernah dan mungkin sampai sekarang masih jadi bahan obrolan para konspirasi teoris. Teorinya gini, one day penguasa dunia akan berusaha membuat seluruh negara ada di bawah kendalinya. Caranya adalah New World Order. Satu dunia, satu pemerintahan, satu mata uang. Dan ternyata ide satu dunia, satu mata uang emang beneran ada. Nah, kita akan bahas tentang itu. Termasuk apakah konsepnya sama kayak di teori konspirasi? Dan apakah mungkin terjadi? Halo, gue Kintra. Jangan lupa baca description, oke? Apa itu One World, One Currency? One World, One Currency adalah gagasan tentang penggunaan satu mata uang tunggal di seluruh dunia. Konsep ini adalah penggantian semua mata uang negara yang berbeda-beda dengan satu mata uang yang sama untuk digunakan di semua negara. Kalau di teori konspirasi, seluruh dunia itu bersatu jadi satu negara. Sedangkan di dunia nyata, seluruh negara tetap independen. Tapi mata uangnya aja yang satu. Oke, kalau gitu sebelum lebih jauh, kita ngertiin dulu background-nya. Kenapa tiap negara punya mata uang yang beda-beda? Mata uang yang beda-beda di setiap negara pada dasarnya berasal dari sejarah ekonomi, politik, dan budaya masing-masing. Sejarah dunia memainkan peran penting dalam perkembangan mata uang tadi. Ketika negara-negara mulai terbentuk, mereka menciptakan mata uang nasional sebagai alat tukar yang sah di wilayah mereka. Pembentukan mata uang ini seringkali terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara tersebut. Lalu selama berabad-abad, mata uang nasional berkembang seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional. Negara-negara merdeka bisa memiliki kontrol penuh atas kebijakan moneter dan mata uang mereka sendiri. Yang membuat mereka jadi bisa mengelola kebijakan ekonomi dalam negerinya. Dan ternyata mata uang nasional juga mencerminkan identitas nasional. Makanya setiap negara sering memiliki koin, mata uang kertas, dan simbol-simbol khusus yang ada di uangnya itu kayak tokoh penting atau simbol-simbol nasional. Berarti konsep negara punya mata uang itu dari sejak negara merdeka ya. Tapi kalau zaman dulu gimana? Kayak di Mesopotamia, Romawi, dan seterusnya gitu. Sebelum era modern, mata uang juga berbeda-beda ternyata di berbagai wilayah dan peradaban dunia. Tapi sistem mata uang pada masa itu masih beragam dan seringkali didasarkan pada barang-barang bernilai yang digunakan sebagai patokan nilai tukar. Kalau dari dulu sampai sekarang pun ternyata masih begitu, berarti mata uang yang beda-beda ini tuh ada untungnya nggak? Ada beberapa kelebihan dan keukurangan juga sebenarnya. Untuk kelebihannya gini, dengan memiliki mata uang sendiri, setiap negara memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter mereka. Ini membuat negara bisa merespon secara lebih baik terhadap kondisi ekonomi dalam negeri masing-masing, terutama ketika lagi krisis. Dan juga bisa membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan tujuan atau visi dari negara. Misalnya dalam situasi krisis ekonomi tadi, negara jadi bisa intervensi moneter mereka, devaluasi, ngatur peredaran uang, ngestimulus perkembangan ekonomi di daerah-daerah tertentu, dan lain-lain. Sehingga bisa melindungi ekonomi dalam negeri. Dan mata uang juga bisa menjadi simbol kedaulatan negara. Penggunaan mata uang nasional bahkan bisa menjadi faktor yang memperkuat ikatan sosial di kalangan masyarakat. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Di perdagangan internasional, jadi ada biaya tambahan. Misalnya konversi mata uang, yang akhirnya akan meningkatkan biaya transaksi dan termasuk juga bisa memicu fluktuasi perubahan nilai tukar. Misalnya kalau USD menguat terhadap rupiah, berarti barang impor jadi lebih mahal. Sehingga menguntungkan Amerika tapi merugikan kita. Karena komponen biaya konversi rupiah ke USD naik, sehingga harga barang naik dan ongkir pun ikut naik. Lalu perbedaan mata uang bisa membuat fluktuasi tadi berfluktuasi lebih signifikan lagi. Sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dan berpotensilah akhirnya terhadap terjadinya krisis. Perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang yang berbeda-beda juga melibatkan kompleksitas yang banget. Di sisi administratif dalam hal pengelolaan, keuangan, perhitungan harga, dan pelaporan keuangan, dan lain-lain. Intinya banyak kegiatan ekonomi yang prosesnya tuh jadi rumit banget. Tapi terus kalau gitu apa yang membuat ide One Global Currency muncul? Ide awal dari konsep One Global Currency dapat ditelusuri kembali ke pemikiran ekonom dan filsuf seperti John Maynard Keynes. Keynes, seorang ekonom terkenal pada abad 20, mendorong ide tentang pembentukan bank sentral internasional. Itu kayak bank Indonesia tapi versi satu dunianya. Yang akan mengeluarkan mata uang internasional tunggal. Faktor-faktor yang terus mengembangkan ide tadi adalah yang pertama. Ketiga, pertumbuhan perdagangan internasional dan semakin terhubungnya ekonomi di seluruh dunia telah menyebabkan kebutuhan untuk mengatasi hambatan dan kerumitan yang ada. Kedua, perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara dunia berinteraksi dan berhubungan. Transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dan melintasi batas negara. Beberapa orang jadi berpendapat bahwa kemajuan teknologi ini bisa memfasilitasi perdagangan dan transaksi internasional dengan satu mata uang global. Ketiga, sejarah sudah mencatat berbagai krisis keuangan dan ketidakstabilan mata uang yang berdampak pada baik negara maupun masyarakatnya. Sehingga lahir pendapat bahwa dengan memiliki satu mata uang global, kita bisa menghindari atau setidaknya mengurangi resiko ketidakstabilan mata uang dan krisis keuangan yang terjadi di sebuah negara. Yang pada akhirnya bisa berdampak lebih luas lagi. Oke, artinya kalau cuma ada satu mata uang, itu bisa nge-solve problem yang tadi. Tapi terus kenapa konsep itu nggak diimplementasi? Ada beberapa alasan ternyata. Yang pertama, setiap negara memiliki kedaulatan ekonomi dan politik yang memungkinkan mereka mengendalikan kebijakan moneter dan fiskalnya masing-masing. Negara-negara mungkin enggan untuk mengorbankan kemandirian mereka dalam mengelola kebijakan tadi demi mengadopsi mata uang global. Yang kedua, tiap negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi dan potensi krisis yang berbeda-beda. Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi makroekonomi lainnya. Sedangkan kebijakan ekonomi itu perlu menyesuaikan dengan keadaan-keadaan tersebut. Sehingga jika mengadopsi satu mata uang global, akan menyulitkan negara-negara yang sedang berada dalam situasi tertentu. Ketiga, implementasi one global currency memerlukan infrastruktur keuangan yang sangat-sangat kompleks di seluruh dunia. Diperlukan negosiasi, perjanjian, kerjasama, koordinasi internasional yang kuat. Standar yang seragam dalam membangun sistem yang dapat mengelola mata uang global. Hal ini berarti akan menuntut seluruh dunia untuk memiliki cara pandang yang sama atau ideologi yang sama. Dalam politik, hukum, bahkan juga budaya. Ribet ya? Jangan-jangan teori konspirasi bener lagi. Harus ada satu negara, satu dunia dulu baru bisa diimplementasi satu mata uang. Apabila dunia benar-benar bersatu menjadi satu negara, maka implementasi one global currency menjadi lebih memungkinkan. Wow. Dalam konteks di mana semua negara bergabung menjadi satu entitas politik yang lebih besar, seperti satu negara global, itu kayak di film Total Recall, pelaksanaan satu mata uang global akan menjadi lebih mudah karena kebijakan moneter dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah tersebut. Namun, nah, meskipun ada penyatuan politik dan pembentukan satu negara global, masih ada tantangan-tantangan lain, yaitu ekonomi dan perdagangan, seperti yang tadi udah dibahas. Selain itu, implementasi satu mata uang global dengan menyatukan seluruh dunia menjadi satu negara adalah skenario yang sangat kompleks dan tidak realistis dalam jangka waktu yang dapat diprediksi bahkan. Maka dari itu, konsep satu mata uang global seringnya dibahas dalam konteks kerjasama ekonomi antar negara, bukan penyatuan negara. Tapi walaupun sulit, emangnya apa sih benefit dari one global currency, terutama bagi kita sebagai masyarakat? Banyak. Yang pertama, dengan mengadopsi satu mata uang global, perjalanan dan mobilitas lintas negara akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menukar uang saat pergi ke negara lain, sehingga mengudahkan transaksi apapun dan dimanapun. Kedua, penggunaan satu mata uang global akan menghilangkan biaya konversi mata uang dalam transaksi internasional. Hal ini dapat mengurangi biaya yang biasanya dibebankan pada konsumen dan bisnis saat berurusan dengan mata uang yang berbeda. Ketiga, adopsi satu mata uang global dapat membawa stabilitas ekonomi yang lebih besar. Penggunaan satu mata uang dapat mengurangi gejolak ekonomi, sehingga masyarakat lebih bisa terhindar dari krisis ekonomi. Enak kayaknya, kemana-mana bisa gampang, bisa lebih cepat, mudah, seamless. Harga iPhone di US juga sama kayak yang dijual di sini, mungkin bedanya diongkir doang. Ongkirnya pun murah karena shipping nggak perlu konversi mata uang lagi. Tapi kalau belajar dari euro gimana? Apakah ada negara yang awalnya mengadopsi euro? Itu kan kayak one global currency versi satu benua Eropa misalnya. Lalu balik lagi dia ke mata uang nasionalnya. Misalnya kayak karena dia nggak ngerasain benefit-benefit tadi. Sebetulnya hingga saat ini belum ada. Tapi beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Yunani pernah menghadapi krisis yang parah banget. Sampai-sampai memunculkan perdebatan mengenai masa depan mereka dalam penggunaan euro. Nah, itu tadi cerita tentang satu mata uang satu dunia yang selama ini masih menjadi ide tapi parkir di backlog. Konsepnya menarik tapi kalau kita di ASEAN, instead of kita punya satu mata uang ASEAN kayak euro di Eropa, justru sekarang kita ada sistem pembayaran lintas negara ASEAN yang udah diresmiin di tahun 2022 kemarin. Anyway, gimana menurut teman-teman? Konsep satu mata uang dunia tadi mestinya diusahain atau nggak perlu? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini. Karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh chat GPT. AI bener-bener makin pintar tapi bukan berarti pasti bener dan selalu bener dan paling bener. Follow Instagram kita at Orelabor. Terima kasih sudah menonton!